Punya cerita seru sih waktu di Tarakan sih gitu. Waktu di Surabaya sebenarnya ya memang banyak kejarin-kejarin seru gitu. Tapi yang intinya banyak melelahkannya lah kalau di Surabaya. Karena cukup-cukup pek banget gitu. Maksudnya waktu di Tarakan pindah hari pertama. Lokasi baru gitu. Dan memang waktu itu lokasinya deket dermaga. Gak disangka ternyata memang dermaganya itu dibawahnya itu ada sarang tawon gitu. Nah kebetulan waktu itu lokasinya tuh lagi gak ada sinyal. Pas waktu itu gue lagi mau ke arah ujung itu ada sinyal. Emang mau nyoba jalan gitu. Dermaganya sebenarnya itu udah mati gitu ya. Udah gak dipakai gitu. Jadi banyak-banyak yang golong gitu. Tapi coba jalan pelan-pelan. Terus sambil ajak temen gitu. Minta tolong nemenin gitu. Sampai akhirnya pas di sana. Ada lah itu tawon satu gitu. Terus sampe akhirnya oh pikir ah bukan kali. Soalnya gede banget beneran. Sejempol gini beneran gitu. Sampai akhirnya oh bukan kali gitu. Terus udah nunggu berapa lama gitu. Masih nyari sinyal tau-tau. Gak lama gila gue dikerubungin gitu. Dan temen gue yang satunya itu gak dikerubungin. Karena memang gue yang ngeganggu kali ya. Jadi udah dipantekin temen yang satu. Terus oh ini serbu. Beneran dong gue. Bener-bener di serbu tawon tuh kayak mungkin ada 10 atau 12 gitu. Dan lumayan jadi masalah baru pada saat hari pertama syuting ditarakan gitu ya. Karena ada salah satu tawon yang ngegigit di alis gue ini. Yang akhirnya pas waktu siang gue tic masih aman gitu. Masih gak terlalu gitu. Tapi gue udah ngerasa bengkak gitu. Sampai akhirnya makin malu makin malu makin bengkak gitu. Sampai akhirnya udah di breakin gitu. Pas besok aneh pagi bangun. Waduh lebih bengkak lagi. Wah itu. Apa ya maksudnya. Saya pun juga. Gue bukan berarti luka. Terus sampe itu. Apa ada gigitan lebah. Terus sampe itu gue lepas dari tanggung jawab gitu. Tapi gue pun juga punya tanggung jawab yang besar. Biar syuting tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Akhirnya gue mencoba untuk sesegera mungkin mengobati sengah tempat itu. Gue minta dibawa rumah sakit dan lain-lain. Akhirnya diobatin di syuting. Akhirnya puji Tuhan sore udah kempes. Akhirnya bisa syuting lagi gitu. Itu tuh bener-bener keinget banget sih. Itu kayak. Oh gila kalau misalnya lewat itu gue dibiarkan mungkak terus kayak gitu. Terus akhirnya syutingnya makin mundur. Syutingnya keluar-keluar gue harus married. Terus wah pokoknya berantakan. Waktu itu gue pikirannya udah berpusing sendirilah pokoknya gitu. Jadi gue punya tanggung jawab besar juga. Karena di film ini ya memang sebagian besar karakernya ada di gue semua gitu. Sub indo by broth3rmax